Kita tidur seperti ini Saya contohkan dulu ya Jadi kita tidur, tangan ini diletakkan di pipi Ya, tangan diletakkan di pipi disini Kemudian, kenapa kita miring ke kanan? Nah, satu otak kita yang sebelah kiri itu berada di atas Sehingga tidak ditekan oleh otak yang sebelah kanan Sehingga dia lebih enteng nanti selama proses daripada tidur itu Kemudian yang kedua, secara singkat Ini saya harus cepat ini ya, tidak apa-apa ya Jantung kita pada saat kita tidur seperti ini Maka jantung kita posisinya di mana? Di atas Karena tadi kan jantung, tadi kan sebelah kiri Jantung kita kan sebelah kiri Terus kemudian, kalau kita miring ke sana Maka jantung kita di bawah, paru-paru kita di atas Sehingga di saat memompah Di saat paru-paru memompah Untuk ekspirasi dan inspirasi Itu menekan daripada jantung Kenapa? Karena dia berada di sini Bisa dipahami? Jantung pun dia memompah Memompah yang 70 kali per menit Itu juga terhambat Kenapa? Karena ada yang membebani Saya ulangi lagi Jantung yang berada di bawah Kalau dia memompah Apabila di atasnya ada beban Yang juga memompah Maka jantung lebih berat Untuk mensupply daripada kebutuhan kita yang ada di seluruh ini Sebaliknya, kalau berada di atas Ini paru-paru Satu, dua, tiga Ini jadi bantalan Buat jantung Sehingga jantung memompahnya lebih relax Lebih mudah Kemudian paru-paru juga Nah, di saat tidur Di saat tidur Itu pernafasan kita turun Tidak 16 12, 14 Ya, sampai 20 Turun Kenapa? Karena ini tadi Subhanallah Rasulullah ajarkan seperti ini Padahal Rasulullah tidak mengenal anatomi Tetapi kenapa? Itu sangat istimewa Di saat kita tidur seperti itu Bahwa paru-paru Itu tidak menekan daripada jantung Yang kedua Jantung kita ini setelah memompah Kemudian di situ ada namanya aorta Aorta pembuluh darah yang agak besar Itu kemudian posisinya itu Lebih atas Dari organ yang lain Jadi kalau posisi seperti ini Seperti ini posisinya Ya Maka posisi daripada aorta Tadi dia naiknya sebelah sini Aorta itu dia gini Jantung Jelat Masuk Kemudian dia akan memompah seluruh tubuh Nah, ini posisinya berada di atas Kalau berada di atas Sehingga dengan gaya gravitasi Cairan itu mudah disebarkan seluruh tubuh Sehingga kita mudah sekali Hilang rasa capek Di saat kita tidur Dan juga pembuangan dan pembersihan daripada Di saat tidur itu adalah membersihkan racun Racun-racun itu dibersihkan di saat kita tidur Allah subhanahu wa ta'ala Membuat mekanisme itu Kenapa kita ngantuk Kenapa kita tidur Itu adalah sebenarnya Karena Allah sayang sama kita Agar tubuh kita itu Tetap dalam keadaan kondisi yang betul-betul prima Betul-betul istimewa Tidur berapa jam Nah, ini banyak teori yang mengatakan 8 jam Sebenarnya bukan 8 jam Kalau bisa 6-7 jam Sedikit, saya lanjut Rasulullah tidurnya tidak malam Ya, kira-kira jam 9 Atau habis sisa sebentar Ya, habis sisa sebentar Beliau tidur Kemudian bangunnya bukan subuh Bangunnya dia lebih cepat Sepertiga malam Ini beliau bangun Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Jadi, kita sekarang digeser Maaf Banyak tayangan TV Banyak ini Itu bergeser tidurnya Kalau tidak jam 11 Tidur Akhirnya bangunnya Ya, asan subuh Nah, itu Jadi Nah, kenapa? Karena apabila sudah datangnya gelap Maka Allah berikan itu kesempatan kita Untuk istirahat Untuk diistirahatkan tubuh kita Saya kembali sedikit Jadi, di saat kita seperti ini tadi Nah, ini sedikit saja Kurang 2 menit Di saat kita tidur ini Kaki kita tidak Jangan lurus Kaki kita jangan lurus Kenapa? Kalau lurus Otot ini Akan ketarik Jadi, harus relax Ditarik sedikit Agak ditekuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!